Seorang ayah di kota Semarang tega mencabuli anak tirinya selama 4 tahun sejak korban duduk di kelas 5 sekolah dasar hingga kelas 3 SMP. Aksi beja tersangka dilakukan saat ibu korban tidak ada di rumah. Inilah R pria 42 tahun yang tega mencabuli anak tirinya selama 4 tahun. Tersangka diamankan power restable Semarang setelah pihak keluarga korban melaporkan aksi beja tersangka terhadap korban yang saat ini berusia 15 tahun. Kasus ini terungkap usai korban menceritakan perbuatan bejat ayah tirinya kepada guru di sekolahnya. Oleh guru sekolah, korban diminta untuk bercerita kepada keluarganya. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui perbuatan bejat pelaku telah dilakukan sejak korban duduk di kelas 5 SD hingga kelas 3 SMP. Perbuatan bejat pelaku dilakukan saat ibu kandung korban tidak berada di rumah. Oleh rapat keluarga dengan memanggil ibu kandung korban. Di situ baru ibu kandung korban diberitahu bahwa anaknya sejak tahun 2017 atau dari sebelum tersangka ini menikah dengan ibu kandungnya sudah melakukan perbuatan cabul. Tersangka korban, hal ini sudah dilakukan oleh tersangka dari korban umur. Sementara itu, di hadapan polisi tersangka R mengakui jika perbuatan bejat itu rutin dia lakukan sepanjang tahun. Bahkan, pencabulan itu dilakukan sebelum pelaku menikahi ibu kandung korban pada tahun 2018. yang sama rokantum? Kira-kira 10. Tapi, di tahun berapa? 2017 ini? 2022? 2022? 50 tahun? Kan tidak sering mbak. Kalau pas nafsu saja. Pas nafsu saja? Iya. Dari hasil keterangan korban perbuatan Cabul tidak hanya dilakukan tersangka, namun diduga juga dilakukan kakak tiri korban yang tak lain anak pertama tersangka. Polisi pun saat ini masih mencari keberadaan anak tersangka. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dalam kasus ini, PPA Polresta Besmarang melakukan pendampingan terhadap korban karena mengalami trauma berat atas apa yang dialami. Saat ini korban dirawat dan berada di rumah orang tua ibu korban.